Menambahkan masa otot dapat terasa sulit dan menantang, terutama bagi mereka yang memiliki tubuh kurus. Proses ini sering disebut dengan bulking, yaitu meningkatkan asupan kalori dan memperkuat latihan fisik untuk memperbesar masa otot. Apa itu bulking? Bulking adalah istilah dalam dunia kebugaran dan olahraga angkat beban yang merujuk pada proses menambah masa otot dan berat badan dengan tujuan meningkatkan kekuatan dan volume otot. Proses bulking melibatkan konsumsi makanan dengan kalori yang lebih banyak dari yang dibutuhkan tubuh. Tujuannya untuk meningkatkan asupan energi dan protein untuk membantu pertumbuhan dan pemulihan otot. Cara bulking untuk orang kurus Bagi orang yang kurus dan ingin melakukan bulking, berikut adalah beberapa tips cara bulking yang dapat dilakukan. Satu, makanan. Fokus utama yang harus kamu lakukan adalah memilih makanan dengan gizi seimbang dan bergizi. Pastikan untuk mengonsumsi lebih banyak makanan dengan protein tinggi, lemak sehat, dan karbohidrat berkualitas tinggi. Cara memasak juga dipilih yang lebih sehat, hindari terlalu banyak menggunakan metode memasak dengan goreng dan api tinggi yang bisa menyebabkan kalori tambahan. Kurangi juga penggunaan saus-sausan yang tinggi kalori. Konsumsi makanan yang benar, tinggi kalori, tetapi tetap sehat akan membantu meningkatkan masa otot tanpa membuat kenaikan kadar gula darah dan kolesterol. Contoh makanan yang bisa kamu konsumsi seperti Daging ayam Kalkun Daging sapi Daging babi Putih telur Kacang-kacangan, sayur hijau, dan buah Kamu juga bisa memilih protein yang terbuat dari tanaman seperti kacang kolong dan edamame Dua, latihan beban Latihan beban adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan masa otot. Setelah latihan beban, akan terjadi luka kecil di serat-serat otot dan jaringan ikatnya. Pada awalnya, luka yang terbentuk hanya kecil, lalu akan berkembang dalam jumlah banyak sehingga otot kelelahan dan butuh waktu selama seminggu lebih. Hal ini bisa diperbaiki dengan konsumsi tinggi karbohidrat dan protein. Nah, disinilah otot akan membangun kembali sekaligus meningkatkan ukuran, kekuatan, dan kapasitas otot sehingga otot jadi lebih besar. Tapi ingat, lakukan latihan beban secara bertahap. 3. Hindari makan terlalu banyak Meskipun sedang bulking, makan terlalu banyak bukan bagian dari cara bulking yang benat. Banyak orang yang justru berpikir untuk makan dalam jumlah yang berlebihan. Hal ini justru dapat menyebabkan berat badan meningkat secara drastis jika tidak diimbangi dengan latihan yang cukup. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. 4. Konsumsi air Jangan lupa untuk mengonsumsi cukup air. Air adalah elemen penting dalam proses bulking karena dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi retensi air dalam tubuh. Pastikan untuk mengonsumsi minimal 2-3 liter air per hari sebagai salah satu cara bulking yang benar. 5. Istirahat yang cukup Tidak hanya latihan beban, kamu juga butuh istirahat yang cukup dan berkualitas. Istirahat adalah bagian penting dari cara bulking yang benar karena saat beristirahat, otot justru memperbaiki diri dan membangun dirinya sendiri. Pastikan untuk istirahat dan tidur sekitar 8-9 jam setiap malamnya dalam kondisi yang dingin gelap. 6. Hindari stres Tahukah kamu bahwa selama stres, otot akan ikut cemas dan mengalami ketegangan otot sehingga pertumbuhannya tidak maksimal? Terutama saat stres, tubuh menghasilkan lebih banyak hormon kortisol yang membuatmu ingin lekas makan makanan manis. Pada dasarnya, olahraga telah memberikan stres ke tubuhmu. Pikiran yang stres akan menyebabkan kelebihan stres dan berakibat buruk untuk tubuhmu. 7. Konsumsi suplemen protein Buat kamu yang tidak bisa konsumsi makanan terlalu banyak, kamu bisa lo coba konsumsi minuman suplemen dengan kandungan tinggi protein. Biasanya suplemen menambah masa otot juga diperkaya dengan bahan-bahan yang membantu meningkatkan masa otot seperti BCAA dan L-Carnitine. Cara ini tentu lebih mudah mengingat sekali minum, kamu bisa mendapatkan mulai dari 19 GR protein berkualitas. Namun ingat, di pasaran kini ada beberapa protein sake yang tidak sesuai antara klaim di label dan manfaat aslinya. Ada yang bilang proteinnya hingga 20 GR tapi kenyataannya gak sampai segitu proteinnya atau bahkan kualitas proteinnya tidak bagus. Kamu tinggal pintar-pintar memilih suplemen saja. Sebaiknya konsultasikan dengan dokter gizi atau ahli gizi sebelum memulai program bulking. Kelebihan konsumsi protein dapat menyebabkan kerusakan ginjal, terutama jika kamu tidak memilih jenis protein yang baik. Cara bulking yang tepat tentunya akan tergantung dari tubuhmu juga, metabolisme orang berbeda-beda. Bisa jadi kamu menghadapi masalah dalam bulking seperti tidak kunjung naik masa ototnya atau latihan terasa kurang impactful. Ada baiknya konsultasikan dengan personal trainer atau pelatih di game untuk membuat rencana latihan beban yang benar. Latihan yang dipersiapkan dengan baik dengan frekuensi yang tepat akan membantumu menghasilkan otot lebih baik. Ini versi lengkap makanan pendukung pasca bulking. Setelah melakukan proses bulking, terdapat beberapa makanan yang dapat menjadi pendukung untuk mempercepat proses pemulihan dan memaksimalkan hasil yang didapat, antara lain. 1. Makanan sumber protein Protein sangat penting untuk memperbaiki dan membangun otot. Pilih makanan yang kaya protein seperti daging, ikan, telur, aneka kacang-kacangan, dan produk susu. Aneka makanan laut untuk variasi yakni kepiting, lobster, salmon, skalop, udang, tilapia, dan tuna. Produk susu yakni mentega, keju cottage, keju, susu, dan yoghurt. 2. Karbohidrat kompleks Karbohidrat kompleks dapat memberikan energi dan memulihkan glikogen yang telah terpakai selama latihan. Pilih makanan seperti nasi merah, roti gandum, kentang, sereal, jagung, oatmeal, popcorn, kuinoa, dan nasi. 3. Sayuran hijau Sayuran hijau mengandung serat dan nutrisi yang penting untuk menjaga kesehatan dan mempercepat proses pemulihan. Pilih sayuran seperti asparagus, arugula, beet, brokoli, wortel, sawi, mentimun, kangkung, jamur, dan paprika. 4. Buah-buahan Buah-buahan mengandung vitamin, mineral, dan serat yang penting untuk kesehatan dan mempercepat proses pemulihan. Pilihlah buah seperti apel, alpukat, pisang, beri, anggur, kiwi, jeruk, pir, nanas, dan delima untuk mendukung cara bulking agar lebih efektif. 5. Lemak sehat Lemak sehat seperti omega-3 dapat membantu mengurangi peradangan dan mempercepat proses pemulihan. Pilih makanan seperti ikan salmon, alpukat, dan kacang-kacangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.